Kenaikan harga telur ayam di sejumlah pasar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi momen di mana peternak telur ayam merauk untung. Meski kenaikan harga telur diiringi dengan naiknya harga pakan ayam, tapi permintaan pasar terhadap telur juga tinggi, yang akibatnya para peternak ketibaan untung. Kenaikan harga telur ayam di sejumlah pasar disambut gembira oleh para peternak telur ayam di kawasan Anjarsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Harga telur ayam di tingkat kandang yang sebelumnya dijual di harga Rp25.000 per kilogram, kini dijual di angka Rp28.000-Rp30.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat peternak kecil menengah dengan populasi ayam sekitar 3.000 ekor, meraup untung bahkan sampai kewalahan untuk melayani pembeli. Meski kenaikan harga telur ayam diiringi dengan kenaikan harga pangan ayam yang cukup signifikan, tetapi permintaan pasar terhadap telur juga tinggi, yang akibatnya para peternak ketibaan untung. Ya kalau sekarang ma, ada kenaikan harga melanjung cuma di pakan harganya berat sekarang ma, kalau telur di Rp22.000 kita angklok namanya minus nombokan ya buat beli pakan. Kalau di sekarang ma, Alhamdulillah buat kita keuntungan ada, buat pakan ada gitu. Kalau sekarang turui naik turui ma, gak turun-turun. Mudah-mudahan ma, gak turun-turun. Karena soalnya itu pakan mengal sekali, sampai Rp28.200 per kilo. Pakan pabrik kalau pakan racikan sampai Rp7.800 per kilo. Cuma di kita kalau dikasih pakan pacikan ke telurnya kurang bagus, ayamnya gak betelur ke semuanya. Itu kalau dikasih pakan pabrik mah, betelurnya lancaran. Kalau pakan pabrik sebelumnya dijual berat atau normalnya gitu? Oh normalnya waktu dulu, waktu pas kita buka mah, cuma Rp300.000, Rp300.000 kan Rp6.000 kan? Di per kilonya, kalau sekarang naik terus, sampai Rp8.000 sekarang ma, Rp1.000-nya hampir Rp2.000 kita kenaikannya. Jadi tiap bulan setahun sampai ketiga kali kenaikannya. Kenaikannya 4 kali, kalau sekarang lagi kenaikan mana harga telurnya? Harga Rp30.000, jadi kita atik ke Rp20.000-nya Rp28.000. Kalau buat pengecer ke warung-warung Rp29.500. Kalau sama keceran 1 kiloan Rp30.000, yang beli ke sini ke rumah. Segitu, aduh kalau dikasih harga sekarang Rp22.000 kita minus. Gak ada buat beli pakan, nombokan ya. Permintaan sembako seperti telur diprediksi akan terus meningkat terlebih mendekati Hari Raya Idul Adha 2023. Artinya, harga telur pun diprediksi masih tetap tinggi terkecuali harga pakan ayam pabrikan mulai turun.